Halo sahabat sukses, apa kabar? Jumpa lagi di sesi kali ini kita akan bicarakan bagaimana mencari sales trainer yang baik kenapa ini muncul dan banyak dibicarakan karena membanyak bisnis di kala pandemi ini problem utamanya adalah merosoknya penjualan sehingga penjualan ini harus benar-benar diusahakan supaya bisa bertahan seperti sebelum pandemi syukur-syukur bisa melihat peluang-peluang yang hebat justru menjadi terobosan baru mungkin bisa produk baru, strategi baru atau bahkan sub-bisnis unit baru yang membuat perusahaan survive dan bertumbuh nah bagi teman-teman yang memiliki problem yaitu bagaimana menjual produk-produknya maupun jasanya di masa pandemi ini tentu sekarang sedang menengok-nengok kira-kira mau cari trainer siapa ya yang bisa mengajari untuk bisa meningkatkan penjualan nah tentu teman-teman akan banyak di luaran, di website, di dunia maya Anda bisa browsing-browsing, googling-googling sales trainer yang baik nah kira-kira apa sih syarat-syarat sales trainer yang baik ya ini bagi Anda HRD atau PIC trainer yang mencari bisa ngintip-ngintip nih beberapa clue apakah trainer ini kira-kira bisa membantu organisasi Anda untuk meningkatkan penjualannya tentu kalau saya akan ajukan 10 syarat ini bisa saja 7, 8, 9, ke 10 sempurna kan gitu ya tapi Anda bisa tengok-tengok nah syarat yang pertama teman-teman adalah beliau sales trainer ini punya pengalaman dalam menjual itu bagus banget ya punya pengalaman, experience apalagi yang cukup panjang lebih-lebih lagi di bidang yang sama dengan produk Anda itu pasti menjadi nilai tambah kenapa? karena pengalaman menjual beliau itu akan mengetahui dengan lebih tepat lapangan mengetahui dengan lebih tepat kesulitan-kesulitan yang ada mengetahui lapangan pertandingannya termasuk bersaing dengan kompetitor-kompetitor mereka lebih paham sehingga bisa menjadi sharing experience yang sangat baik ya termasuk misalnya kalau misalnya produk ini dijualnya secara direct selling seperti apa kalau pakai channel distribution key account misalnya carpool, giant, hari-hari seperti apa ketika pakai dealer misalnya ada jual home appliances seperti apa sih kondisi dealer itu apa yang memotivasi dealer itu sampai Anda paham benar mengenai bahkan shopkeeper-nya bagaimana proses menjual nah itu akan jauh lebih tepat, lebih baik, kemudian lebih tajam tentunya ya jadi teman-teman dengar-dengar gitu atau intip-intip apakah sales trainer ini punya pengalaman di bidang itu ya di bidang penjualan misalnya kalau saya dulu meneliti karir awal-awal itu bikin sebuah perusahaan untuk jual software dan hardware itu sampai ngerakit mejanya kita lakukan kita apa customer itu pengen komputernya dipasangin sekaligus mejanya dipasangin segala macam ya ketakutan-ketakutan nah kita paham tentang bidang itu akan bagus kalau misalnya jual software berupa project seperti apa ya barang jadi sama project akan beda kan bagaimana pricing-nya, bagaimana term of payment-nya itu akan jauh lebih menarik dan lebih kuat ketika sales trainer punya pengalaman yang kedua teman-teman tentu akan bagus kalau sales trainer ini punya pengalaman leadership dia punya leadership yang baik sebenarnya kalau dia sudah pernah memimpin tim sales itu juga akan bagus dia pernah memimpin aja jadi mereka tahu bagaimana mendrive bagaimana memotivasi bagaimana mengatur strategi tentang meningkatkan penjualan untuk audiensnya jadi kemampuan atau pengalaman juga dalam memimpin ini menjadi sangat baik jadi sales trainer ini bisa menjadi leader dalam ruang kelas gitu bisa mendrive mereka bisa sharing experience bisa mengarahkan bahkan tahu goal setting dan step-stepnya bisa jauh lebih jelas jadi tidak semata-mata dari buku, textbook, teori, atau baca yang diambil jadi kepemimpinan itu juga bisa dilihat sebagai nilai tambah bagi seorang sales trainer kemudian yang ketiga teman-teman adalah keinginan dia untuk belajar keingin tahuannya, kegemesannya terhadap bidangnya orang yang berhenti belajar itu kehilangan haknya untuk mengejar jadi sales trainer harus terus belajar curiosity jadi pengen tahu, pengen tahu dunia digital seperti apa tengok Shopee seperti apa marketplace seperti apa kemudian digital marketing seperti apa hal-hal yang baru ini termasuk consumer behavior behavior anak millennial belinya seperti apa pengen tahu, pengen tahu, pengen tahu sebenarnya untuk semua trainer ya apalagi untuk sales orang sales harus lebih paham lagi tuh kompetisinya seperti apa industri-nya seperti apa jadi kalau dia mengajar tentang misalnya home appliances dia harus tahu industri home appliances misalnya ada merek Ariston, ada Modena, ada Nextrolux segala macam industry, ada Sanyo itu mereka tahu industri-nya, tahu permainannya tahu perbandingan-perbandingan harga itu akan jauh lebih bagus sehingga orang-orang yang pengen belajar terus pengen tahu hal-hal baru itu cocok banget untuk menjadi untuk dipilih sebagai sales trainer ya kalau dia orang yang out of date nggak mau belajar puno pandangannya pandangan-pandangan lama pikirannya blocking menolak hal-hal yang baru karena pengalaman beliau dulu seperti itu itu bisa menjadi hambatan karena tentu Anda tahu ya ada produk-produk yang dijual secara offline dulu bagus sekarang pandemi hancur butuh orang-orang yang open mind tentang dunia digital misalnya nah itu bisa menghambat bahkan bisa memberikan ide-ide yang kurang baik kalau orang itu tidak senang belajar termasuk hal-hal yang teknologi seperti sekarang ini ya berkembang ya kalau perlu dia bisa video editor dia bisa gambar ya photoshop misalnya atau filmora atau dia bisa bikin flyer-flyer ya itu hal kelincahan-kelincahan sehingga sales trainer itu juga mempunyai wawasan untuk mengendorse untuk mengencourage untuk mendorong teman-teman sales juga harus lincah ya bagaimana menggunakan email WA, WA marketing terus berkembang jadi nggak mungkin ya ketika seorang menjadi sales trainer stop, nggak mau belajar tentang hal-hal itu oke ya kemudian yang keberapa tuh ya keempat tentunya teman-teman yang keempat humble ya kenapa humble ini menjadi penting untuk sales trainer ya kadang-kadang teman-teman humble itu membuat orang mau mendengar juga mau menerima masukan juga jadi mesti open mind disitu karena dunia ilmu manusia itu khususnya jualan tidak seperti ilmu pasti just malah kayak permainan gitu jadi harus rentah hati dia bisa menerima hal-hal baru rendah hati dia menerima masukan juga walaupun dari audiens kemudian dia olahkan dengan kecerdasan dan pengalamannya kemudian orang-orang yang rendah hati tentu akan menyenangkan ya kalau dia sudah sombong sudah tinggi hati nah itu juga secara training di delivery itu akan membuat blocking dari audiens jadi audiensnya bisa block jadi ciri-cirinya bisa anda rasakan apakah orang ini rendah hati atau tinggi hati ya apakah dia terlalu overexposed tentang misalnya trainingnya terhasil meningkatkan penjualan 300% itu bisa jadi indikasi keren dia pinter strategi apa penjualnya tapi bisa juga menjadi indikasi yang tinggi hati karena klaim-klaim itu bisa saja salah ya karena faktor naiknya penjualan tentu bukan karena training saja tapi karena juga orang-orangnya tim sales yang diajari strategi barunya atau bahkan peluang baru sebagai contoh misalnya sales kompor naik ketika ada kebijakan minyak tanah diganti kompor sehingga kompor gas akan ikut naik juga ikut terdorong juga regulator ikut terdorong juga itu karena situasi atau misalnya zoom naik ini orang salesnya zoom kan ya karena ada pandemi atau dari orang-orang seluler naik banyak orang anak sekolah sekarang pakai sekolahnya lewat online termasuk mungkin notebook dan segala macam jadi faktornya banyak sekali tangkap itu jangan sampai over clean orang-orang ini adalah orang-orang yang cukup rendah hati untuk diajak diskusi dan memberikan solusi-solusi yang baik Alturistik gitu ya jadi ada keinginan menolong orang lain yang kelima adalah sales trainer yang baik itu ada keinginan untuk menolong tentunya menolong klien menolong customer menolong peserta kenapa misalnya contoh dalam kondisi pandemi ini tentu adalah kondisi yang sangat sulit dimana organisasi ingin survive ingin tumbuh dengan cara meningkatkan penjualannya ini benar-benar menolong ya menolong artinya bantu kasih ide-ide yang bagus ketika sales trainer bisa berkontribusi melalui ide-ide ajaran atau strateginya ya dengan tulus membantu sehingga orang-orang yang diajari peserta itu benar-benar sangat terbantu dekat dengan trenernya bisa diskusi dan segala macet itu juga karakteristik yang yang baik ya untuk untuk seorang sales trainer karena sales trainer ini boleh dibilang rotinya return on training investmentnya jelas ya kalau anda training salesnya naik nah itu kan betul jadi udah rotinya indikatornya adalah salesnya naik return on training investmentnya kalau salesnya naik 100 juta kemudian marginnya adalah 20% berarti naik untung 20 juta ya nah itu udah bener lah kalau kalau salesnya masih di bawah 20 juta kalau salesnya 1 miliar untungnya 10% 1 juta sekian nah artinya training on investment itu mudah sekali dihitung untuk training sales ya oke kemudian teman-teman yang ketujuh sales trainer tentu komunikator yang baik sebenarnya bukan untuk sales trainer saja semua trainer diharapkan adalah komunikator yang baik bisa berkomunikasi dengan audiens sangat baik baik di kelas maupun di luar kelas atau after class ya jadi bisa berkomunikasi untuk memberikan support-support karena bisa saja di kelas tadi mungkin pas keluar atau di kelas keluar paham atau dapat ide justru setelah keluar dari kelas bisa saja ya setelah dapat inspirasi teman-teman peserta training ini tiba-tiba di rumah atau di kantornya ada ide dan ingin bertanya itu artinya kita adalah para trainer yang untuk sales adalah komunikator yang baik diharapkan jadi pembantu membantu benar-benar peserta untuk meningkatkan penjualan jadi syarat keberapa tujuh ya ke delapan menguasai teknik-teknik pembelajaran tentunya ya sales trainer yang baik tentu tidak cuma sekedar punya ilmu punya pengalaman rendah hati mau menolong orang lain tapi juga harus menguasai teknik-teknik pembelajaran yang baik bagaimana mendeliver training itu kan macam-macam ya bisa jadi vokal bisa jadi pemilihan kata bisa cari membuat slide jadi cara menyusun konten membuat urutan konten bagaimana mendeliver konten bagaimana icebreaking game kemudian bagaimana menancapkan ke dalam bawah sadarnya tentang hal-hal atau value-value yang baik menancapkan motivasi kepada peserta agar terbangun semangatnya untuk terus berprestasi itu ada delivery-deliverinya ada cara teknik-teknik yang banyak nah teman-teman sales trainer yang paham tentu bagi-bagi nih kapan dia menggunakan teknik A misalnya untuk menanamkan semangat kapan dia menggunakan teknik B untuk membuat apa pengertian yang lebih jelas misalnya misalnya saja misalnya mempunyai ide pakai tekniknya apa mungkin brainstorming mungkin kreatif thinking tapi kalau untuk perenungan agar muncul semangat dan penanaman kristalisasi dalam diri bahwa sales itu keren berjuang itu keren sukses itu bagus mungkin teknik yang dipakai semi kontemplatif atau kontemplatif nah bisa saja bisa juga memasukkan dengan install-install bawah sadar dengan teknik hipnoterapi yang dipelajari nah banyak sekali teknik tentu sales trainer yang baik adalah yang menguasai teknik-teknik delivery ini dengan baik ya macam-macam gesture pakaian itu bisa dipelajari sebagai seorang trainer oke kemudian masih ada lagi teman-teman yang ke sembilan tentu dia bisa menyusun materi training bisa menyusun materi training jadi memahami skenario-skenario training urutan-urutan training kemudian konten dan konteksnya tepat jadi ilmu itu bisa jadi kontennya sama konteksnya tepat konteks untuk perusahaan jasa seperti apa konteks untuk perusahaan kosmetik seperti apa konteks untuk perusahaan film appliances seperti apa konteks untuk perusahaan kontraktor seperti apa jadi ada konteks konteks yang lebih tepat makanya memang di awal bahwa sales trainer harus belajar terus nah ketika dia menguasai itu tentu akan lebih nancep bahkan kalau mau sampai ke dalam istilah istilah-istilah kalau di perbankan mungkin gak ada istilah NPL pake lah itu kalau di pabrikan ada istilah soft floor control pake lah itu perusahaan-perusahaan lain itu punya istilah-istilah jadi bisa mempelajari hal itu lebih match jadi sampai berasa bahwa sales trainer-nya itu kayak orang dalam gitu ya yang memahami seluk-seluk bisnis klien dengan dengan tepat dan kita bisa memberikan suggestion ide-ide teknik-teknik terobosan-terobosan untuk meningkatkan penjualan lebih tepat jadi tidak di awal-awal itu sales trainer-nya yang bagus ini yang terakhir nih walaupun sebenarnya gak terakhir yang ke-10 adalah menyusun materi ya yang ke-10 adalah open mind dan fast learning open mind karena menjual itu adalah bener-bener kayak permainan yang harus kita pikirkan strategi-strateginya terus kemudian market juga berubah kompetisi juga berubah kemudian infrastruktur bisa berubah klien kita tidak perilaku ekspektasi juga berubah makanya teman-teman sales trainer sendiri juga harus open mind melihat hal itu dan menjadi pribadi yang cepat belajar cepat belajar gak boleh terlambat karena memang trainer itu harus belajar menangnya kan belajar dua nah kalau belajar dua dari textbook bisa banyak tapi kalau riset pemikiran kemudian mengolah-olah mengotak hati segala macam aspek kemudian diformulasikan ya makanya dalam teknik apa membuat konten yang kuat kita harus pintar memformulasikan jadi trainer sales trainer harus pintar memformulasikan sesuatu jadi kenapa ini sukses diformulasikan kenapa ini gagal diformulasikan kenapa bidang ini sukses dengan cara begini diformulasikan nah ketika sales trainer pintar memformulasikan itulah yang di share ke klien-klien oh formulanya jualan ini kalau ini begini kalau online itu pakai ini kalau offline pakai ini formula suksesnya online itu ini ini itu memformulasikan berarti syarat jadi trainer jadi Anda ingin mencari trainer sales trainer yang baik apakah dia orang yang fast learner open mind ciri-ciri fast learner tentunya dia mengikuti terus zaman mengikuti berarti dia belajar terus tuh fast learner dia ikuti terus dia ikuti perkembangan kehidupan perkembangan bisnis perkembangan trend apapun itu oke jadi khusus untuk bapak-bapak HRD ataupun para BIC trainer yang ingin mencari trainer maka pertimbangkan 10 hal tersebut begitu juga teman-teman yang ingin menjadi sales trainer pertimbangkan 10 hal tersebut mudah-mudahan para trainer khususnya sales trainer bisa berkontribusi sangat baik di dalam masa pandemi ini khususnya mudah-mudahan Anda bisa memberikan pencerahan-pencerahan terobosan-terobosan ide-ide yang membuat banyak perusahaan terbantu bisa kembali semangatnya kembali bangkit kembali salesnya naik bertumbuh dan Anda termasuk juga dalam skop yang lebih luas ikut berkontribusi membangkitkan perekonomian Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati